Hai pemirsa hidup sehat, nah tadi kita udah saksikan bahwa semua orang berusaha untuk tampil maksimal Nah pemirsa disamping saya ini sudah ada pakar kecantikan, beliau adalah spesialis kulit yaitu dokter Arini Halo dokter Hai Nisa Nah ini pasti masyarakat seneng banget ya dokter lo udah ngebahas soal kecantikan apalagi saya Kan kadang-kadang kita punya bahan-bahan di rumah yang alami kan ya Yang ada yang bisa kita temukan sehari-hari Kadang-kadang kita tahu nih misalnya ada tomat atau ada apapun itu yang kayaknya baik deh untuk kecantikan Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan bahan alami dan bahan yang produk itu sama baiknya atau mungkin lebih disarankan yang mana dok Nah Nisa dan pemirsa sekalian dua-duanya dapat memberikan manfaat untuk kulit Nah misalnya produk-produk yang misalnya seperti ini dia ada meskipun isinya sama Ada yang dapat kita dapatkan dari bahan alami ada yang kita dapatkan dari produk yang sudah jadi Jadi sebenarnya bahan alami boleh dipakai untuk menutrisi kulit Akan tetapi mungkin pemilihannya harus kita hati-hati mana yang kira-kira bermanfaat untuk kulit tetapi tidak berbahaya Atau tidak sedikit menimbulkan efek samping misalnya yang sering kita pakai seperti olive oil atau kita bisa menggunakan Virgin coconut oil atau misalnya kalau kita mau menyembuhkan luka kita dapat memakai madu karena madu dapat mempercepat Wound healing proses atau proses penyembuhan kulit Nah dok ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya jadi kan kita pada ingin semua menggunakan bahan-bahan alami karena memang sangat-sangat gampang digunakan dan ditemukan sehari-hari di rumah gitu dok Tapi sebenarnya pertanyaannya bahan-bahan alami ini kira-kira memberikan efek samping gak sih untuk kulit kita nah itu bagaimana tuh dok Nah tentunya setiap ingredients dapat memiliki resiko untuk memberikan efek samping pada kulit kita dan tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi pada bahan yang alami Jadi justru bahan yang alami ini tidak dapat kita ukur kadarnya Nah ini kita sekarang membahas bahan dari negeri Tiongkok Iya ini dia ada teh hijau Nah dokter katanya rahasia awet muda itu di negeri Tiongkok rajin mengkonsumsi dan menggunakan teh hijau sebagai masker Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta Fakta gimana dok? Jadi teh hijau ini mengandung banyak antioksidan Nah selain mengandung banyak antioksidan jadi dia juga dapat membantu untuk merawat kulit dan mencegah terjadinya kanker Jadi dia memiliki banyak khasiat Nah bisa sebenarnya kalau kita lihat kan ada bahan alami dan ada produk yang jadi dua-duanya dapat dipakai Dan kalau yang tea bag seperti ini seringkali digunakan untuk masker di bawah mata Nah di dalam teh hijau juga mengandung kafein Dimana kafeinnya juga dapat menyegarkan mata Seperti yang tadi dijelaskan Jadi dia dapat mempengaruhi peredaran pembulu darah di sekitar mata Jadi kalau yang matanya sembab dapat terlihat lebih segar Mungkin caranya misalnya kalau kita habis makan teh hijau begini Terus bisa kita simpan di kulkas Jadi kemudian si tea bagnya ini kan basah dan dingin Kemudian besoknya bisa kita gunakan di bawah mata kita Oke memang menarik sekali ya dokter Kalau membahas tentang kecantikan gitu kan Nah jadi ini bagaimana nih dok Bolehkah mengaplikasikan produk skincare dengan bahan alami secara bersamaan Atau mungkin dalam satu hari pagi produk skincare Terus nanti sorenya mau maskeran Maskeran apa ya Maskeran yogurt lah Atau maskeran apalah Itu boleh nggak dok Nah pada dasarnya kita harus hati-hati Kalau kita mengkombinasikan dua produk Meskipun satu produknya udah jadi Satu produknya alami Karena namanya suatu bahan alami juga mengandung bahan aktif Nah misalnya Kalau misalnya kita memakai toner Toner yang bersifat eksfoliasi Kemudian misalnya malamnya kita memakai Si lemon yang tadi saya bilang ada citric acid Sebenarnya isinya sama Jadi sebenarnya alpha hydroxy acid yang dari sini bisa saja diambil dari ekstrak lemon Nah pada dasarnya kalau kita menggunakan dua bahan yang sama dan dua-duanya misalnya untuk mengeksfoliasi kulit tentunya potensi iritasinya lebih besar Jadi kita harus hati-hati Baik dokter Ini kita semua kan tentunya ingin dong setiap hari kalau bisa semakin cantik semakin bersinar seperti dokter tentunya ya Nah apa nih dok tipsnya untuk masyarakat di rumah dalam menggunakan bahan alami supaya mendapatkan segala manfaatnya dan kehilangan semua yang jelek-jelek gitu dok Apa nih tipsnya? Nah pada dasarnya kita harus memilih bahan alami yang tepat Jadi kita pilih bahan alami yang terbukti aman Misalnya seperti tadi minyak kelapa, minyak olive oil, terus habis itu madu, teh yang memiliki resiko rendah Kedua dan pastikan bahan alami yang kita pakai ini cocok untuk jenis kulit dan problem kulit kita Jadi tepat sasaran Kemudian kalau kita memilih bahan alami juga tadi jangan lupa untuk melakukan test-test lebih dahulu Jadi kita tes dulu di kulit kita Apakah kulit kita sensitif terhadap bahan ini? Apakah kulit kita iritasi terhadap bahan ini? Kita biarkan dulu 48 jam baru kita boleh aplikasikan sedikit-sedikit Kalau tidak yakin dengan problem kulit kamu atau tipe kulit kamu konsultasikan dulu ke dokter Nah itu dia pemirsa, jadi kalau kita ingin menggunakan bahan alami ataupun produk kecantikan Itu mungkin memang disarankan sekali ya dokter Tapi alangkah baiknya untuk apapun itu kembali kita periksakan dulu ke dokter Untuk memeriksa bagaimana sih jenis kulit kita Terus bagaimana cara menggunakan bahan-bahannya agar mendapatkan segala manfaatnya Dan juga semua yang jelek-jelek ataupun efek samping cus jauh-jauh gitu ya dok Nah tidak terasa nih dok kalau ngomongin kecantikan tuh pengennya lama gitu ya Padahal kita udah harus pamitan Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Jika Anda melewatkan episode kali ini Anda bisa menyaksikan di laman viva.co.id Saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Arini Indonesia Hidup Sehat Bye-bye